Pertarungan super epik ya, antara Autobots yang dipimpin oleh Optimus Prime dan tim Decepticon yang dipimpin oleh Megatron nih bakal tersaji di dalam film animasi Netflix yang terbaru yang tau-tau tanggal 30 Juli atau 3 minggu lagi akan tayang ini. Wow, kita sudah siap untuk nonton ini? Lu dengerin dulu ya podcast pembahasan gua untuk film Transformer War for Cibetron Trilogy 6. Jangan lupa support dan subscribe watching movie channel Yes, kali ini gua akan bahas ya seris animasi ini yang pasti lu orang bakal tunggu-tunggu dan lu bakal kaget ya ternyata nih sekitar 2 mingguan lagi deh ini tanggal 10 ya kurang lebih hampir tanggal 10 tanggal 30 berarti sekitar 3 minggu lagi 3 minggu lagi ini akan tayang di Netflix judulnya adalah Transformer War for Cibetron Trilogy 6. Wah, ini kalo gua samain ini sama aja kayak film animasi Transformer dalam bentuk format 3 jam. Ini akan dibagi 6 episode, masing-masingnya 1 episode tuh sekitar 22 menit. Ini termasuk seris yang mengagetkan ya, tau-tau muncul. Memang sih di sekitar bulan Februari tuh memang sudah ada bocorannya tuh di salah satu pagelaran Comic Con bahwa seris ini akan tayang dan akhirnya 8 jam lalu Netflix ini akhirnya merilis trailer resminya nih. Bener-bener menurut gua ya ini adalah masa kekalahan nih dari si Optimus Prime nih kalo di trailernya kalo gua liat dia tuh kayak desperate, kayak tertekan, kayak down dan si Megatronnya yang si tim Deception, Decepticonnya tuh kayak lagi mengawali dengan sebuah kemenangan. Dia tuh kayak percaya diri dan menganggap nih si Autobots ini bakal kalah dan lu terlihat banget, lu liat deh kata-kata yang diucapkan si masing-masing sama si Optimus Prime sama si Megatron. Si Megatronnya tuh dengan jumawanya bilang bahwa ini adalah saatnya kemenangan dah saatnya, sedangkan si Optimus Prime sama beberapa timnya bilang bahwa ini adalah masa kayak yang sangat sulit masa yang seharusnya nih mereka harus berjuang dan sepertinya ini adalah kekalahan untuk mereka. Wah ini tiga series yang pastinya menarik ya. Ini Netflix ini formatnya sekarang sudah mulai ke 6 episode, 6 episode, 1 season 6 episode dan nanti akan ada season kedua sama season ketiganya. Ini kalau gue liat di dalam pemeran-pemerannya ya ada si Optimus Prime, ada si Megatron, ada si Star Cream, ada si siapa Bumblebee juga, ada si Sunwave, ada si Ironhide, terus ada si Skywarp. Wah ini banyak banget nih toko-toko ini. Gue liat juga yang bikin seru, ini kayaknya gak ada manusia nih, ini kayak bener-bener. Sejak awal kemunculannya di tahun 1984 deh, yang judulnya tuh The Transformer, masih seri kartun gitu sih. tapi tuh udah cukup menarik para pecinta film-film animasi pada zaman saat itu ya. Tuh ada sekitar 13 atau 14 seri sekali ya. Yang gue liat yang seri kartunnya tuh ada Transformer Headmaster, terus Super Good Master Force, ada Victory, ada Transformer Zone, ada Best Wars, ada Best Wars Transformer. Tuh sampai yang terakhir kalau ngasih tahun 2016 itu, ada Prime Wars Trilogy. Nah akhirnya nih Netflix nih, tahun 2020 nih, War for Cybertron Trilogy. Kalau gue liat dari judulnya ya, SICK ya, itu artinya kan pengepung ya, dikepung. Wah ini kayaknya si Optimus Prime nih, dalam keadaan bener-bener yang dikepungnya ini adalah si Optimus Prime, kalau menurut gue ya, kalau dari trailer yang gue liat ya. Kalau secara sipnosis ya, secara singkatnya gue pengen bilang tuh, mereka tuh ngerebutin tuh kayak sebuah sumber kekuatan inti yang disebut tuh All Spock, yang digunanya tuh menyelamatkan atau membuat planetnya masing-masingnya, Decepticon itu makin kuat dan bisa makin jahat lah isla itu si Megatronnya, sedangkan si Optimus Prime ya terutama nih untuk, ya menyelamatkan planet diam dan juga mengbumi hanguskan nih tim si Decepticon juga, kan Decepticon tuh terkenalkan yang punya niat yang paling antagonisnya lah istilahnya di dalam dunia planet mereka, di Cybertron tersebut. Ini pertarungan yang bener-bener nih antara dua pemimpin yang karismatik ya sama timnya, menurut gue ya, gak ada manusianya, terus juga kayaknya gue liat grafisnya juga keren, nih film, terus Netflix juga udah memproklamasikan tuh gue liat tuh di trailer ya tuh, Netflix anime series, jadi kayak udah memproklamasikan bahwa ini bagian dari kepunyaan dari Netflix, ya gak apa-apa sih gak masalah, ini bagus Netflix kok, dari kemarin yang Ju-On tiba-tiba ada, terus Transformer di 3 minggu lagi ada, wah ini sangat mengejutkan dan sangat layak untuk dinanti nih, grafisnya keren lu pecintra dan si rumah produsenya tuh bilang ya, salah satu kepala tim rumah produsenya bilang nih dia mau menggaet pasar baru, artinya tuh bukan sekedar para pecinta lama dari Transformer aja, tapi yang belum sempet mengetahui seluk-beluknya perang antara si Transformer, si Optimus Prime sama si Megatron ini akan dijamah lagi, ditarik jadi secara pangsa pasar tuh akan lebih luas, seperti itu ya, oke paling sampai sini dulu ya, ini film atau series yang pasti gue bakal nantikan 30 Juli, lo catet nih ya 30 Juli, trailernya tuh juga cukup menggoda gue, dengan pertarungan-pertarungan, dengan kalimat-kalimat yang masing-masing tuh, terutama si Megatron yang sangat Jumawa itu, dan si Optimus Prime yang kayaknya akan mengalami sebuah kekalahan, tapi pastinya gue yakin para jagoan ini, para toko protagonis ini, akan sekuat tenaga untuk menghadapi si Megatron, atau si tim dari Decepticon ini, oke? yaudah paling sampai sini aja ya, kalau lu ada saran, ada film yang mau gue review lagi, lu jangan lupa DM atau lu mention Instagram gue di Watching Movie Channel, oke? Dukung support terus dengan subscribe dan share setiap konten yang gue upload ya, biar gue tetap selalu semangat. Terima kasih, Hasta la vista!